Pesawat Tempur TNI AU latihan terbang dini hari Masyarakat di kawasan Madiun, Solo dan sekitarnya hingga Yogyakarta Dikagetkan dengan suara gemuruh di udara yang terdengar bertepatan dengan waktu sahur Atau menjelang subuh Suara gemuruh yang seolah-olah membangunkan umat Islam untuk sahur itu Ternyata berasal dari pesawat tempur TNI AU Yang diterbangkan para penerbang pangkalan udara Lanut Iswah Judi Magetan Para penerbang tempur itu berlatih terbang pada dini hari Komandan Lanut Iswah Judi Marsma TNI Widiargo Iko Putra Melalui Ketala Penerangan KPN Lanut Iswah Judi Let's Call Susam di Londong Alo Mengatakan latihan terbang malam ini Merupakan program dari Lanut Iswah Judi mulai Senin tanggal 20 Mei tahun 2019 Direncanakan sampai Jumat tanggal 24 Mei tahun 2019 Dia menyebut ada tiga pesawat tempur yang digunakan dalam latihan itu Yakni pesawat F-16 Fighting Falcon, pesawat T-50E Golden Eagle Dan pesawat Sukkotos U-27 atau U-30 Latihan terbang malam itu dipimpin langsung oleh Komandan Wing 3 Lanut Iswah Judi Kol penerbang M Satrio Utomo Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Serta keahlian para penerbang tempur baik untuk pesawat F-16, T-50E dan Sukkotos Kata dia saat dihubungi Madiunpos.com selasa tanggal 21 Mei tahun 2019 Dia menuturkan latihan terbang malam dilakukan selama sepakan oleh Skadron Udara 3 Skadron Udara 15 dan Skadron Udara 14 Menurutnya, latihan malam ini dilakukan supaya keterampilan para penerbang Bisa terasah baik saat tiang maupun malam hari Dia menjelaskan latihan malam dimulai pukul 2.30 WIB Seluruh pesawat akan tinggal landas dari Lanut Iswah Judi Magetan Dan kemudian akan terbang sesuai rute yang telah ditentukan Latihan terbang malam ini melaksanakan terbang di Vertion DIV Bertujuan supaya lebih familiar dengan procedure approach dan kondisi aerodrom setempat Jelas London Para penerbang Lanut Iswah Judi selain terbang di wilayah Madiun Juga melaksanakan latihan terbang di aerodrom lain sekitar Lanut Iswah Judi Seperti di Solo maupun Yogyakarta Dia menambahkan, para penerbang juga melaksanakan latihan lift bombing malam hari Di Pandanwangi dan Tactical Intercept Latihan terbang malam pada selasa dini hari Berhasil menyelesaikan 30 sortis tersiri dari F-16 sebanyak 12 sortis Pesawat T-50I sebanyak 16 sortis Dan pesawat Sukhoi 27 atau 30 dengan 2 sortis Rinesti, warga yang tinggal di Kelurahan Manis Rejo, Kota Madiun Mengatakan suara gemuruh terdengar nyaring pada saat sahur Selasa sekitar pukul 3 WIB Ibu satu anak itu kemudian menyadari suara gemuruh itu Berasal dari pesawat yang terbang di langit Suaranya cukup nyaring, bisa membangunkan orang yang sedang tidur Untuk segera menunaikan sahur, kata dia Terima kasih telah menonton!